Beras masih menjadi komoditas penyumbang inflasi utama di bulan Desember 2023. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Agung Setia Imam Effendi berikan penghormatan terakhir kepada personel Kodim 0207 Simalungun Serda Syaiful Anwar. Ketua Bayangkari Cabang Kabupaten Sukabumi Monika Maruli Pardede bagikan sembako sebagai wujud penghargaan kepada pegawai harian lepas Pores Sukabumi. Selamat pagi pemirsa, halo presisi kembali hadir edisi Rabu 27 Desember 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah halo presisi selengkapnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Agung Setia Imam Effendi melaksanakan kunjungan kerja ke Mapo Resi Malungun dalam rangka mengecek kesiapan posko operasi mantap berata toba 2023-2024 dan penggunaan aplikasi sistem operasi terpadu presisi untuk membantu personel menyampaikan laporan kegiatan yang terukur dan akurat. Selasa 26 Desember 2023, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi bersama rombongan pejabat utama Polda Sumatera Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Mapo Resi Malungun. Kunjungan ini untuk mengecek kesiapan posko operasi mantap berata toba 2023-2024 di wilayah hukum Pol Resi Malungun. Dalam rapat bersama seluruh personel, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, pentingnya pelaporan dan accountability. Kapolda meminta para komandan posko untuk mengaktifkan dan memeriksa aplikasi sistem operasi terpadu presisi operasi mantap berata. Kapolda menegaskan aplikasi ini membantu personel dalam menyampaikan laporan kegiatan yang terukur dan akurat. Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menekankan aplikasi sistem operasi terpadu presisi harus digunakan oleh semua personel dengan baik, tidak hanya sekedar diunduh, tetapi juga digunakan dengan benar dalam segala tugas operasional. Karena digitalisasi operasional kepolisian perlu menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan setiap operasi yang dijalankan oleh Polda Sumatera Utara dan jajarannya. Kapol Resi Malungun AKBP Ronald Sipayung mengapresiasi arahan yang diberikan oleh Kapolda karena bermanfaat bagi para personel, khususnya di wilayah hukum Pol Resi Malungun. Kapol Resi Malungun berkomitmen melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan setiap anggota Pol Resi Malungun berupaya menjaga kondusivitas dan keamanan dalam pelaksanaan operasi mantap berata Toba 2023-2024 serta tahapan kampanye pemilu 2024. Kegiatan merupakan komitmen kepolisian Sumatera Utara dalam menghadapi operasi-operasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang tahapan kampanye pemilu 2024 dan perayaan tahun baru. Tim Humas Pol Resi Malungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dalam kunjungannya ke Sima Malungun, Kapolda Sumatera Utara Irjenpol, Agung Setia Imam Effendi juga melayat ke rumah duka Almarhum Serda Syaiful Anwar, personel Kodim 0207 Sima Malungun yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas operasi Lilin Toba 2023. Bertempat di Jalan Perjuangan Kecamatan Siantar Manertoba, Kota Pematang Siantar Kapolda Sumatera Utara Irjenpol, Agung Setia Imam Effendi, beserta rombongan melayat ke rumah duka Almarhum Serda Syaiful Anwar, personel Kodim 0207 Sima Malungun yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas Ops Lilin Toba 2023. Peristiwa kecelakaan yang menimpa Almarhum terjadi ketika hendak menuju pos pengamanan Ops Lilin Toba 2023 di Dolok Merangir untuk mengamankan liburan menyebut perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dalam kunjungannya, Kapolda Sumatera Utara didapingki oleh Kapolres Sima Malungun AKBP Ronald Sipayung. Kapolres Sima Malungun AKBP Ronald Sipayung turut menyampaikan rasa simpati dan duka cita mendalam atas kepergian Almarhum yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugasnya dalam pengamanan Ops Lilin Toba 2023. Kapolda Sumatera Utara menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga Almarhum dan berdoa agar Serda Syaiful Anwar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, juga diberikan tali asih kepada keluarga yang ditinggalkan. Kapolres Pematang Siantar dan Sima Malungun beserta Kepala Jasara Harja Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi memberikan dana santunan kecelakaan langsung kepada keluarga Almarhum. Kepergian Almarhum adalah kehilangan yang besar bagi rekan sesama aparat keamanan maupun sebagai warga negara Indonesia. Pengorbanan Almarhum Serda Syaiful Anwar menjadi inspirasi bagi semua akan pentingnya pengabdian kepada masyarakat dan negara. Upacara persemayaman jenazah dilangsungkan dengan Kepemimpinan Dandim 0207 Sima Malungun, Letkol Infanteri Hardianus Yosi. Atas nama negara menerima jenazah Almarhum Serda Syaiful Anwar NRP 3199-009-212-0678, Jabatan Babinsa Ramil 05 SBL Odim 0207 Sima Malungun, untuk dimakamkan Taman Makam Bahagia Nagur Pematang Siantar dengan upacara militer. Kegiatan melayat ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap dedikasi dan pengabdian Almarhum Serda Syaiful Anwar sebagai agota TNI yang gugur saat menjalankan tugas negara. Tim Humas Polresi Malungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Halo Presisi akan segera kembali tetaplah bersama kami.